Alhamdulillah, kita sudah sampai ke rencana lokasi untuk uji penanaman di lahan milih Pak Aspul. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke rencana lokasi untuk uji penanaman di lahan milih Pak Aspul. Di sebelah ini, tahun lalu, musim lalu, sudah dimanfaatkan beliau menanam jahe di sebelah sini. Nah, ini yang bisa dilihat di belakang ini, ini yang sudah cukup lama diberakan, artinya ini kembali lagi diharapkan seperti awal lahan gambut yang selalu misalnya tiap tahun dibuka oleh masyarakat. Nah, apakah dengan metode penggunaan amelior lumpur laut bisa bermanfaat untuk menggantikan kebiasaan membakar dan sebagainya, atau menggunakan kapur, nanti kita lihat. Kira-kira berapa luas ini, Pak? Ke sananya? 20 x 20, 400 meter persegi. Nah, 20 x 20, sekitar 400 meter persegi. Tadi kita sudah hitung-hitung, Pak, ya? Kira-kira kalau dia pakai sistem galang-galang bedengan ini, ke sananya? Bisa 15. Bisa 15. Membujur ke sebelah sana, kan? Jadi kalau... Yang saya pikirkan ini bukan treatment perlakuannya, tapi pembagian tanamannya nih, Pak. Karena kan tadi kita tetap berusaha supaya bisa melakukan uji terhadap tiga jenis tanaman, ya. Ada padinya, ada jagungnya, ada kedelainya. Mungkin setelah kita bersihkan kali ya, baru kita bisa tentukan di mana-di mana supaya tidak paling ini, kan? Artinya ini dibersihkan dulu. Nanti bagaimana metodenya, Pak? Biasa kalau petani? Bersihkannya? Bersihkannya. Sebenarnya kalau tidak dilarang bakar sih langsung bakar. Semper bakar. Cuma ini kena membakar dilarang, jadi mau dibersihkan dulu, ditempat, diapakan. Nah, nanti dibuat bedengan lah. Oh, langsung itunya. Yang ini, yang sisa, serasa ini diapakan? Serasanya nanti dikumpul, dibakar, boleh. Kalau dia tidak merambah ke mana-mana. Tapi kalau nak dibakar sekarang kan, nanti takut merambah ke mana-mana. Lalu nak bikin usaha, lalu masuk penjara. Jadi nanti bertahap kita akan lakukan pembersihan lahannya. Yang jelas, sangat menjaga, jangan sampai menggunakan cara membakar. Jadi ini, apa, disemprot dulu ya? Semprot dulu. Biasa berapa hari setelah semprot? Satu minggu lah nyaman. Nanti kan sudah disemprot, baru ditebas. Atau ditebas dulu, baru disemprot pun enak. Tapi lebih enak nebasnya, disemprot dulu. Jadi rumputnya kan agak bekerim-kerim dia. Oh gitu, iyalah. Yang ada pohon besar-besarnya ini? Oh ini sudah mati ya? Sudah mati, nanti tinggal ditebang. Oh iya. Oke, jadi, insya Allah, jadi kita tidak perlu sampai ke lahannya Pak Rustam di Rasaujaya 2. Insya Allah ini memenuhi syarat untuk kita melakukan uji penanaman. Dan mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan tiga komoditis tanaman tadi ya. Tapi kita lihat kondisi lah ya. Artinya kita tetap berusaha seperti itu. Karena ini luasannya juga 20 meter. 20 meter, jadi 400 meter persegi. Jadi kalau skala kecil, nanti kita buat. Karena harus bisa memisah-misahkan antara jenis tanaman kan. Tidak bisa dalam satu hamparan ini langsung. Mungkin kalau yang padi kita buat dekat saluran. Yang ini boleh agak ke tengah ya Pak ya. Ini ada saluran kecil. Cuma kondisinya sekarang kering ya. Itulah maka padi, kok padi memang agak susah hidup lah. Kalau kacang, jagung, itu memang tempatnya. Tapi kalau padi itu belum ada di, belum ada orang masih di tanah gambut ini mampu nanam padi. Karena jangankan nanam padi. Nyemai padi hanya 40 hari ya dia kering. Nyemai sebelum dipindahkan ke lahan. Belum sempat kita pindahkannya ke lahan, dia dah kering dulu. Karena tanah itu terlalu renggang, Aiknya kurang, bergantung akar itu. Udah akar bergantung, Aiknya tak ada, ya matilah ujungnya. Nanti kita lihat dulu. Nanti dengan bantuan adik-adik mahasiswa, Kita juga coba lihat berapa ketebalan gambutnya. Kita nggak mungkin ngambil sampel tanah hari ini, Karena lokasinya kan masih tertutup seperti ini. Karena paling tidak dia harus secara acak Untuk mewakili seluruh areal ini. Kalau daerah sini sebenarnya gambutnya udah nggak tebal nih. Lain dengan daerah yang saya tanam terong. Yang daerah saya tanam terong. Ini paling 4 meter, 3 meter nih. 4 sampai 3 meter ya. Dia nggak aneh, dia makin ke sana, Mungkin sana, sana kan dah udah tanah mineral dah. Jadi paling nggak jauh lagi sebenarnya dah tanah mineral sana. Sana kan banyak ladang dah. Iya betul. Jadi nanti kita pastikan, Dengan bantuan tim-tim dari lab evaluasi lahan, Kita ukur ketebalannya, Sekalian kita ngambil sampel. Setelah orang mulai nyemprot sebelum menebas ya. Oke, terima kasih Pak Aspul. Mungkin kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.